Yang juga menarik untuk dicermati saudara, pelabuhan politik Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya terjawab. Sandi resmi bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang diakini bisa mengangkat elektabilitas partai yang saat ini elektabilitasnya rendah di berbagai lembaga survei. P3 menilai sosok Sandi memiliki keberuntungan dalam karir politik. Ya mulai dari saat berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta hingga menjadi pembantu presiden sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keunggulan Sandi dalam hal hoki diakini P3 akan mampu mendongkrak perolehan suara partai. P3 berharap bisa tembus ambang batas parlemen. Kalau saya membawa dari bahasa saya, itu mungkin yang kita tunggu-tunggu efek hoki. Karena Pak Sandi, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses dalam karirnya. Pertama sukses di Pilgada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya seorang interplaner, tetapi juga seorang politisi sejati. Di sisi lain, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menyebut Sandiaga Uno resmi akan diberi tugas berat. Tugas dan posisi Sandi di partai akan diubungkan dalam rapat pimpinan nasional P3. Hingga kini, belum ada keputusan apakah Sandi akan diusung jadi bakal calon wakil presiden dari P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang sudah lebih dulu diusung partai sebagai bakal calon presiden. Jadi keluarga besar P3, ini harus kita kasih tugas yang berat. Karena Pak, ini di antara wajah-wajah yang di sini, ini sudah memikul beban berat semua. Nah, nanti Pak Sandi dari rapat pimpinan nasional yang akan kita gelar, kalau nggak salah hari Jumat malam Sabtu, Pak Sandi nanti dimohon hadir untuk menerima tugas baru yang lebih berat lagi. Yang saya sampaikan, perjuangan saya ini empat as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja islas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.